Jadi IFSA itu kepanjangan dari International Forestry Student Association dan intinya kita adalah salah satu organisasi di Fakultas Kehutanan UGM yang standarnya internasional karena ini juga ada induk utamanya IFSA World dan kita adalah organisasi internasional yang berfokus di isu-isu kehutanan Pertama karena kita sebelum sudah pernah bekerja sama dan testimoninya juga baik dan yang kedua karena Jet Center itu dapat diandalkan dan profesional Presentasinya menarik ya dan itu terbukti dari antusiasme para peserta yang langsung dalam hitungan detik langsung angkat tangannya padahal belum diberi kesempatan untuk bertanya tapi langsung angkat tangan itu sangat mind-blowing dan presentasinya juga bagus karena menunjukkan terkait skor standar untuk mendapatkan nilai di IELTS itu sendiri Semoga hubungan antara IFSA dan Jet Center dapat terus terjalin dengan baik dan semakin harap Buat persiapan aja sih buat IELTS test soalnya pengen nyoba-nyoba buat nyari beasiswa juga buat kuliah di luar Yang paling menarik pas pematerian jujur aja itu membuka insight baru saya tentang IELTS Jujur aja saya belum pernah ikut IELTS simulation belum pernah tahu soalnya kayak gimana Dari pematerian yang tadi bagus banget itu bisa membuka pikiran saya buat oh IELTS itu kayak gini Terus sama speaking testnya tadi juga menarik banget bahasannya Semoga bisa jadi cuan saya buat ke depannya Apa yang harus saya improve buat persiapan IELTS ke depan Testnya semoga bisa dapat 6 ke atas lah Minimal Ikut ini tuh tujuannya biar nambah pengalaman tentang IELTS Kemudian nambah pengetahuan soal-soal IELTS itu kayak gimana Dan trik menjawabnya itu kayak gimana Yang paling menarik tuh tentang speakingnya Jadi saya baru tahu kalau speaking itu dibagi jadi 3 sesi Kemudian kalau writing itu dibagi jadi 2 sesi Dan mana yang harus didahulukan seperti itu Harapan kedepannya sih bisa ikut IELTS yang benerannya Dan dapat skor yang bagus di atas 6,5 lagi guys Amin